Halo Football Lovers, kembali lagi di Jurnal Bola. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola. Lukaku cetak gol di Chelsea, langsung diserang fans Inter. Romelu Lukaku langsung bikin gol untuk Chelsea saat melawan Arsenal. Fans Inter Milan bereaksi di media sosial untuk menyerangnya. Triker Belgia itu kembali ke Chelsea. Klub yang sempat dibelanya pada 2011-2014, usai ditebus 115 juta euro atau 1,9 triliun. Sekembalinya ke Chelsea, Lukaku langsung nyetel. Di lega pekan kedua melawan Arsenal di Emirates Stadium London minggu 22 Agustus 2021, Lukaku bikin satu gol dalam kemenangan 2-0 tebus. Satu gol lagi kemudian dicetak, race champs. Romelu Lukaku mengunggah foto di media sosial atas perayaan golnya. Ia memasang foto sedang memegang dada kirinya yang terdapat logo Chelsea. Dengan keterangan fotonya, kemenangan besar hari ini, impian masa kecil terwujud. Akhirnya, saya bisa bilang, London itu biru. Ayo Chelsea, tulisnya. Foto itu banyak di komentari, diantaranya para fans Inter. Mereka kesal kehilangan striker ganasnya itu, sehingga mereka meluapkan kekesalannya kepada pemain yang juga sempat berseragam West Bromwich Albion, Everton, dan Manchester United itu. Wajar jika fans Inter kesal. Sebab Romelu Lukaku, memang pemain pentingnya musim lalu. Sang pemain membantu Nere Zuri memenangkan titel seri A dengan total membuat 64 gol dalam dua musim bermain di GCP Melza. Sindir PSG, Klopp sebut kehadiran Lionel Messi tak beri jaminan menang. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, merasa kaget saat mendengar Lionel Messi berpisah dengan Barcelona dan langsung dipastikan bergabung dengan PSG. Keputusan PSG yang merekrut Messi secara gratis itu lantas. Membuat banyak pihak merasa tim berjuluk Les Perisien tersebut makin menakutkan. Bagi Klopp, kehadiran Messi tetaplah bukan sebuah jaminan PSG akan selalu menang. Menurut Klopp, dalam sepak bola nama-nama besar terkadang tak bisa selalu memberikan kemenangan. Karena bagi pelatih asal Jerman itu, sepak bola yang terpenting bukan hanya tim dengan banyak pemain bintang. Tapi bagaimana klopp tersebut mampu memaksimalkan pemain mereka? Klopp penilai andai PSG tak bisa memaksimalkan Messi, maka pemain berjuluk Lapulga itu tak akan bisa memberi jaminan kemenangan. Untuk memperkuat pendapatnya itu, Klopp pun mengambil contoh hasil laga PSG melawan Braz di match day ketiga Liga Perancis 2021-2022 pada Sabtu 21 Agustus 2021. Klopp menyebut jika melihat squad Braz Pesos PSG, maka seharusnya squad Asuhan Pochettino itu bisa menang dengan skor 8-0. Namun, pada kenyataannya, PSG hanya sanggup menang 4-2. Inter Milan pilih kejar Andrea Bellotti daripada Jawa Queen Korea karena alasan harga. Inter Milan belum berhenti berbelanja pemain di bursa transfer awal musim 2021-2022. Saat ini, ada dua pemain yang dikaitkan dengan Inter, yakni Andrea Bellotti dan Jawa Queen Korea. Pasukan Simon Injaki mendapat banyak pujian atas hasil menang dengan skor 4-0 atas Genoa. Saat ini, Inter masih terus berumah yang mendatangkan pemain baru demi mendapatkan squad yang solid. Inter punya dana transfer yang cukup banyak selain melepas Romelu Lukaku ke Chelsea. Terlalu riskan bagi Inter jika mengandalkan Edin Zeko sepanjang musim. Zeko tidak lagi mudah dan mungkin akan mendapat masalah cedera atau kebugaran. Situasi itu membuat Inter membidik dua pemain baru untuk menjadi pesaing Zeko di lini depan. Dua nama yang mencuat yakni Bellotti dan Korea. Bellotti sejak lama menjadi target Inter Milan. Namun, berulang kali Torino tak ingin melepasnya. Kini, Torino siap melepas Bellotti. Torino siap melepas Bellotti dengan harga 20-22 juta euro. Sebelum muncul opsi Bellotti, Inter sempat sangat tertarik dengan Jawa Queen Korea. Dia adalah adalam Simons Incaki ketika di Lazio. Lazio meminta tebusan 32 juta euro untuk transfer pemain asal Argentina itu. Bagi Inter, harga tersebut terlalu mahal. Karena itu, Inter pun menjajaki peluang untuk lebih memprioritaskan transfer Bellotti dan Torino. Liverpool resmi, lepas Serdan Sakiri, kelayon dengan harga murah meriah. Raksasa Premier League, Liverpool akhirnya secara resmi melepas gelandang serang Serdan Sakiri ke klub Ligue 1. Layan dengan status permanen. Layan lewat laman resmi mereka menyatakan bahwa usai sukses menjalani tes medis, Sakiri resmi bergabung dengan kontrak berdurasi 3 tahun alias hingga 30 Juni 2024 mendatang. Layan mengumumkan bahwa untuk menggaet Sakiri, mereka harus mengeluarkan biaya transfer senilai 6 juta euro, disertai dengan bonus maksimal mencapai 5 juta euro. Sakiri membeli untuk hengkang dari Liverpool setelah ia tak juga mendapatkan kesempatan bermain reguler sejak menjadi bagian dari squad Asuhad Jarkin Klopp 3 tahun lalu. Meski demikian, Sakiri hampir selalu menunjukkan performa yang tidak mengecewakan ketika dipercaya pampil. Total, pemain 29 tahun itu bermain sebanyak 63 kali dengan menyumbang 8 gol bagi The Reds. Sakiri pun turut andil mempersembahkan sederah trofi bergensi bagi Liverpool mulai dari Liga Champions, Piala Super Eropa, Piala Dunia Antarklub, hingga Premier League. Manchester United diprediksi amankan jasa Erling Haaland di tahun 2022. Sebuah prediksi dibuat oleh Michael terkait masa depan Erling Braut Haaland. Ia menilai striker Borussia Dortmund itu bakal jatuh ke pelukan Manchester United. Sejak musim lalu, banyak klub yang tergoda memiliki Haaland setelah ia tampil tajam di lidi serang Borussia Dortmund. Haaland sendiri diprediksi bakal cabut dari Dortmund di tahun depan saat klausal rilisnya aktif. Sejumlah klub top Eropa dilaporkan bakal mencoba mendatangkan jasa Haaland di tahun depan. Michael menilai bahwa di musim depan persaingan untuk mendebatkan Haaland akan sangat ketat. Menurut Michael, sulit untuk menentukan kemana Haaland akan berlabuh pada musim depan. Ia menilai kans klub-klub besar untuk mendapatkan Haaland cukup rata. Karena klausal rilis Haaland nanti akan bernilai 75 juta euro. Michael menilai ada sejumlah klub yang berpotensi besar mengamankan jasa Haaland. Ia menilai dari klub-klub itu, Manchester United adalah tim yang paling berpeluang mengamankan jasa striker Norwegia itu. Laporan-laporan yang beredar menyebutkan bahwa MU sangat serius ingin merekrut Haaland. Mereka menjadikan sang striker sebagai prioritas transfer mereka di musim panas ini. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Jurnal Bola. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terbaru dan terupdate, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati